Direkturat Reserse Narkoba Polda Jabar akhirnya melimpahkan kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret nama aktor Gary Iskak beserta keempat orang temannya ke Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Barat untuk selanjutnya dilakukan rehabilitasi. Kabit Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo dalam konversenin 30 Mei menjelaskan pelimpahan kasus dilakukan karena berdasarkan hasil penyidikan, pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan BAP para tersangka serta tujuh orang saksi diketahui bahwa barang bukti yang didapat kurang dari satu gram sesuai ketentuan Undang-Undang Narkotika Pasal 56 jika barang bukti kurang dari satu gram maka harus dilakukan asesmen ke BNN Selain itu, kelima orang yang diamankan juga ditetapkan sebagai korban karena merupakan pengguna lama yang kambuh kembali sehingga harus mendapatkan perawatan konseling adiksi dan evaluasi psikologi di BNNP Jawa Barat Tersangka yang didapatkan atau diperoleh barang bukti yang kurang dari satu gram ini dilakukan asesmen sehingga petugas melakukan koordinasi dengan BNNP untuk melakukan asesmen terhadap para tersangka sehingga pada saat tanggal 25 Mei 2022 telah dilakukan asesmen terhadap para tersangkanya Kesimpulan yang diperoleh, 5 orang tersebut disimpulkan sebagai korban penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu Sebelumnya, aktor Gary Iskak bersama 4 orang temannya ditangkap saat mengonsumsi barang haram narkotika di sebuah rumah di Jalan Pasir Putih, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 23 Mei Saat ini kepolisian fokus memburu pelaku lainnya berinisial O yang merupakan penyuplai narkoba Dari Bandung, Jawa Barat, Mardian Salafgani, kantor berita antara mewartakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!